Tenaga gelombang dan pasang surut laut sifatnya konstan. Dan bagi sekelompok mahasiswa di Universitas Islam di Gaza, menangkap energi tersebut menjadi tujuan dari proyek tugas akhir mereka. Tapi karena masih sulitnya kondisi kehidupan di Gaza, berarti sebagian bahan yang diperlukan para mahasiswa tidak bisa didapatkan di sini. Meski hal itu berdampak pada efisiensi perangkat yang dibuat, tapi masih bisa menghasilkan cukup energi untuk menyalakan rak lampu seperti ini. Tim mahasiswa dari Universitas Islam Gaza ini masih akan melakukan langkah berikutnya, yakni melanjutkan riset mereka dalam upaya untuk menyediakan sumber tenaga listrik yang bisa lebih diandalkan bagi warga Gaza. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.